Halo apa kabar semua, welcome back to my youtube channel Di video kali ini kita akan membuat cemilan lagi Tapi sebelum kebetulannya jangan lupa Like, comment, subscribe dan share video ini Dan jangan lupa juga Tekan tombol merahnya dan aktifkan notifikasi loncengnya Supaya anda dapat pemberitahuan video terbaru dari saya Kali ini kita akan membuat bakso tempe Di sini saya ada satu balok tempe Di sini tempenya langsung saja kita akan potong-potong terlebih dahulu Sebelum di blender atau dihaluskan Di sini kita hanya membutuhkan modal sedikit Kurang lebih 10-12 ribu saja Disesuaikan saja dengan lokasi masing-masing ya Di sini tempenya langsung saja saya potong-potong Langsung saya masukkan ke dalam wadah blender seperti ini Langsung saja di sini juga saya menggunakan 3 siung bawang putih Bawang putihnya saya potong-potong terlebih dahulu Supaya lebih cepat nanti dihaluskannya Lalu di sini saya ada satu batang daun bawang Atau bawang daun ya Lalu saya potong-potong juga Supaya cepat dihaluskan Atau boleh juga menggunakan setengah saja Supaya tidak terlalu banyak nanti hasilnya tidak terlalu hijau ya Di sini juga akan saya tambahkan setengah sendok teh garam Setengah sendok teh lada bubuk Dan di sini juga akan saya tambahkan Satu sendok teh kaldu bubuk ya Lalu di sini juga saya menggunakan satu buter telur Lanjut kita akan haluskan semuanya Seperti ini Kalau kira-kira sudah seperti ini Lanjut kita akan keluarkan dari dalam wadah blendernya Kita akan pindahkan ke dalam mangkuk seperti ini Lanjut kita akan keluarkan Semua Hasil blenderernya tadi seperti ini Ini cocok banget untuk jadikan cemilan Atau boleh juga untuk dijual ya Jadi rekomendat sekali bagi kalian yang ingin mencoba Nanti boleh lihat resepnya di deskripsi box ya Saya cantumkan Dan ini dia hasilnya Di sini saya akan tambahkan kurang lebih 10 sendok makan tepung tapioca 10 sendok makan tepung tapioca Lalu akan kita aduk Aduk sampai kira-kira tercampur rata Kalau sudah mulai tercampur seperti ini Boleh diaduk menggunakan tangan Supaya lebih cepat lagi untuk kalis ya Seperti ini Dan jangan lupa tangannya dicuci terlebih dahulu Di sini saya akan aduni Menggunakan tangan saja Supaya lebih cepat dan lebih gampang lagi Di sini saya akan aduk sampai kira-kira adonannya kalis Sampai berbentuk Seperti Adonan ya Kira-kira seperti ini Ini menurut saya sudah cukup kalis Jadi tinggal kita akan bentuk-bentuk bulat-bulat kecil Seperti bakso ya Di sini saya akan ambil sedikit adonannya Dan saya bulat-bulatkan Seperti ini Ulangi sampai kira-kira semua adonannya terbentuk bulat Seperti ini Usahakan jangan terlalu besar Supaya nanti Bagian dalamnya juga Masak saat direbus Seperti ini Kira-kira seperti ini saja Ini cocok banget untuk dijual ya Untuk buat usaha di rumah Lanjut ini akan kita rebus Sini saya akan masukkan baksonya tadi Bakso tempenya Kedalam rebusan air seperti ini Masukkan perlahan satu per satu Supaya tidak lengket satu dengan yang lain ya Jadi recommended sekali Dan cara buatnya juga sangat gampang Kira-kira kalau sudah mendidih atau Baksonya sudah mengapung seperti ini Berarti sudah cukup masak Atau sudah siap untuk dipindahkan atau disajikan seperti ini Dan jangan lupa ditiriskan terlebih dahulu Sampai kira-kira Baksonya hangat guku ya Seperti ini Dan disini saya menggunakan Tusuk sate atau tusuk lidi seperti ini Lalu saya akan tusuk Tiga buah bakso Satu tusukan seperti ini Ini bisa dijual dua ribuan atau kira-kira Disesuaikan saja dengan lokasi Anda Seperti ini saya tusuk Tiga bakso Satu tusukan seperti ini Disini saya mendapatkan kurang lebih Lima belas tusuk ya Jadi recommended sekali Cukup banyak Hanya dengan modal sepuluh ribu rupiah Kita bisa mendapatkan Lima belas tusuk Bakso seperti ini Kalau kita beli di luaran Mungkin kita akan beli Tiga tusuk seperti ini Lima ribuan ya Jadi jika ingin mencoba silakan Nanti akan saya cantumkan resepnya Di deskripsi box Disini saya pecahkan satu butir telur Sebelum kita goreng ya Lalu dikacu-kacu seperti ini Boleh ditambahkan kaldu bubuk sedikit Supaya rasanya lebih mantap lagi Tinggal dikacu-kacu seperti ini Nanti kita akan Oleskan seperti ini Baksonya terlebih dahulu sebelum digoreng Lakukan sampai semua kira-kira baksonya Terkena dengan telurnya seperti ini ya Atau jika tanpa telur seperti ini juga Tidak masalah Tapi jika dioleskan begini Mungkin akan lebih menarik lagi Nanti hasilnya seperti ini Kalau kira-kira sudah kuning keemasan Seperti ini Langsung saja diangkat Lalu ditiriskan minyaknya Ulangi sampai kira-kira Semua baksonya habis tergoreng ya Jadi cara membuatnya Tidak terlalu ribet Dan tidak terlalu banyak bahan Jadi saya sarankan Boleh dicoba resep ini Dan ini dia bakso gorengnya Bakso tempe gorengnya ya Mungkin hanya ini saja video yang bisa saya bagikan ya Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini Dan jangan lupa juga tekan tombol merahnya Dan atikan notifikasi loncengnya Supaya Anda dapat pemberitahuan video terbaru dari saya Dan ini hasilnya sangat empuk sekali Di sini akan saya coba belah bagian dalamnya seperti ini Sangat empuk ya Jadi recommended sekali Selamat mencoba Dan selamat menikmati Terima kasih Bye bye